sehingga orang-orang mencari damai sejahtera damai sejahtera ditawarkan oleh dunia pada waktu itu dipengaruhi oleh pengajaran filsafat romawi yunani kuno ajaran yang dikembangkan oleh Plato, Aritoteles, Socrates bermula dari ajaran yang namanya Stoatism tidak salah memang, karena memang orang perlu damai sejahtera tapi penekanannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan karena penekanannya adalah menekankan kepada kekuatan jiwa jadi yang di asah, diperkuat itu apa? jiwa satu paham, satu ajaran, yang hari ini kita kenal dengan sebutan apa? positif tinggi, ada yang pernah dengan positif tinggi? tidak salah memang, itu kewahuan umum kepada semua orang yang kenal Tuhan maupun tidak kenal Tuhan tapi penekanan daripada positif tinggi adalah namanya positif tinggi, pikiran di dalam jiwa manusia kan ada tubuh coba seorang cipin tubuh, sakit gak? itu tubuh coba seorang dengar orang gosipin, sakit gak? yang sakit bukan tubuh sakitnya tuh disini, itu jiwa di dalam jiwa ada pikiran di dalam jiwa ada perasaan di dalam jiwa ada kehendak nah, ajaran seorang isem dia hanya berpusat kepada memperkuat jiwa sehingga apapun yang terjadi di luar tidak mempengaruhi jiwanya jiwanya tetap positif maka dia tetap punya damai sejahtera di jalan tiba-tiba seorang digampar orang marah gak digampar orang? marah tapi kalau orang punya ajaran yang menguatkan pikiran enggak, gue gak digampar gue gak digampar teman seorang mungkin colek seorang lu digampar enggak, gue gak digampar gue gak digampar pikirannya yang diolah supaya positif gue beli dalam tangan dia menyentuh pipi saya jadi dalam jiwanya yang dikondisikan punya satu kekuatan kekuatan yang positif sehingga tetap damai kaki saudara diincap enggak masalah